Pendekar Macu Keranjang, Jilip 79. Ketika dia dan Pekeng berada di dalamnya, di atas depan. Akan tetapi, dia tersadar dan cepat dia pergi meninggalkan gadis itu, meninggalkan tempat yang berbahaya itu. Dia merasa menyesal sekali, dan malu kepada diri sendiri, malu untuk bertemu dengan Pekeng. Hei Hei menggaru kepalanya. Heran sekali dia, mengapa dia menjadi seperti orang mabuk dan terangsang ketika berhadapan dengan Pekeng. Arak itu. Arak harum manis yang diminumnya bersama Hon Lo Jin. Hei Hei meloncat bangun. Mungkinkah harak yang disuguhkan Hon Lo Jin itu yang menjadi sebabnya? Arak itu mengandung obat perangsang? Akan tetapi, dia melihat betapa Hon Lo Jin sendiri juga meminumnya, bahkan dia mencertawakan orang itu yang nampak mabuk setelah minum tiga cawan. Dan andai kata benar demikian, lalu apa artinya? Apa maksudnya Hon Lo Jin menyuguhkan arak yang mengandung obat perangsang kepadanya? Dan Hon Lo Jin pula yang menceritakan kepadanya bahwa Pekeng dirayu oleh Kiliong. Seolah-olah ada hubungannya antara pemberitahuan tentang Pekeng dan penyuguhan arak perangsang itu. Benarkah ada hubungannya? Apakah Hon Lo Jin menghendaki agar dia mendekati Pekeng dalam keadaan terangsang? Apakah orang aneh itu menghendaki agar terjadi hubungan gelap antara dia dan Pekeng? Lalu apa maksudnya kalau begitu? Sungguh bisa bikin orang menjadi gelap pikirnya. Dan lebih membingungkan lagi kalau dia mengingat akan peristiwa yang menimpa diri Ling Ling. Dia memang menjanjikan kepada gadis yang masih putri Suhengnya itu untuk menanti di tepi telaga selama tiga hari. Dia akan datang mencarinya dan mengabarkan tentang penyelidikannya ke sarang pemerontak. Akan tetapi, dia menemukan gadis perkasa itu telah diperkosa orang. Mengingat akan tingkat kepandayan Ling Ling, Hei Hei merasa yakin bahwa pemerkosa gadis itu bukan orang sembarangan. Tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Kalau tidak demikian, mana mungkin dapat membuat seorang gadis selihai Ling Ling tidak berdaya dengan totokan dan memperkosanya? Dia bersedih sekali mengingat akan nasib Ling Ling. Hem, aku pasti akan mencari dua orang yang telah merusak Peng dan Ling Ling itu sampai dapat. Bukan hanya untuk mencuci bersih namaku, akan tetapi terutama sekali untuk mencegah agar penjahat keji itu tidak lagi melakukan kecabulan terhadap gadis lain dan dia pun akan mencari ayah kandungnya sampai dapat. Ayahnya pun termasuk seorang penjahat cabul yang kejam, dan dia harus menegur ayah kandungnya, dan kalau perlu menentangnya. Juga dia akan menemui Ki Ling Ling, memaksa pemuda itu untuk mengaku kalau memang benar Ki Ling Ling yang telah menggauli Pek Eng seperti yang dia sangka, dengan menyamar sebagai dia. Selain Ki Ling Ling, dia juga harus menemui Han Lo Jin untuk menuntut orang itu mengaku tentang arak perangsang dan apa maksudnya Han Lo Jin menyuguhkan arak perangsang kepadanya. Dengan keputusan hati seperti ini, Hei Hei menjadi tenang kembali. Dia tidak boleh dimakan perasaan emosi dan kemarahan. Dia menghadapi orang-orang pandai seperti Ki Ling Ling, Han Lo Jin, dan pemerkosa misterius itu, juga menghadapi ayah kandungnya sendiri yang belum pernah dikenalnya. Dia harus berhati-hati. Ketika dengan hati-hati dia menyusup-nyusup melalui hutan-hutan dan perbukitan untuk memasuki perkampungan para pemberontak, tiba-tiba dia melihat bayangan orang berkelebat. Dia cepat menyusup kebalik semak belukar untuk bersembunyi dan nampaklah olehnya bahwa bayangan itu adalah Han Lo Jin. Hei Hei mengintai dan melihat betapa orang itu memegang sehelai kertas yang mulai digambarinya, kadang-kadang mengangkat kepalanya melihat-lihat ke arah sarang pemberontak di bukit depan. Han Lo Jin sedang melukis, pikirnya heran. Dengan hati-hati dia menyusup semakin dekat. Ah, Han Lo Jin sedang melukis peta, pikir Hei Hei, semakin heran lagi. Tiba-tiba Han Lo Jin bergerak dan berloncatan ke depan. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Hei Hei membayangi dari jauh. Tak salah dugaannya, Han Lo Jin sedang membuat peta dari keadaan sekeliling sarang pemberontak. Sungguh tak dapat dia menduga apa maksudnya. Hanya setan saja yang tahu apa yang dilakukan orang aneh itu, pikirnya. Tiba-tiba muncul nebelasan orang, berloncatan dari balik batang-batang pohon. Hei Hei mengenal mereka sebagai anggauta kui kopang dengan pakaian mereka yang serba putih, dipimpin sendiri oleh Kim San, ketua kui kopang yang pakaiannya serba putih pula, mukanya pucat seperti mayat. Berhenti Kim San membentak, menghadang di depan, dan tiga belas orang anak buahnya, dengan senjata di tangan, mengepung Han Lo Jin. Han Lo Jin sudah menggulung kertas peta itu, menyimpan dalam kantung jubahnya yang lebar, tangannya masih memegangi pensil bulu yang bergagang panjang yang tadi dipergunakan untuk membuat lukisan. Dia tersenyum tenang, memandang kepada Kim San dan tertawa. Aha, kiranya kui kopang cu yang datang. Ada keperluan apakah menemui aku di sini Han Lo Jin, kami diperintah oleh Beng Cu untuk mencarimu. Han Lo Jin, apakah yang kau pegang tadi dan apa yang kau lakukan di sini Han Lo Jin masih tersenyum lebar. Aku sedang menyalurkan bakatku untuk melukis. Mengapa Beng Cu menyuruhmu mencariku engkau harus kembali, karena engkau telah pergi tanpa pamit kata ketua kui kopang itu dengan sikap dingin dan marah karena Han Lo Jin sama sekali tidak memperlihatkan sikap hormat kepadanya. Hem, biarpun aku menyatakan untuk bekerja sama dan membantu, akan tetapi aku bukanlah anak buah lem hai Giam Lo yang dapat disuruh begini begitu sesuka hatinya. Aku akan menghadap sendiri kalau aku suka, tidak perlu engkau menyuruhku. Pergilah, Pang Cu dan jangan ganggu kesibukanku di sini, Han Lo Jin. Engkau sudah dianggap melarikan diri dan mungkin menjadi pengkhianat. Karena itu, mari turut saja dengan aku untuk menghadap Beng Cu. Kalau aku tidak mau mati atau hidup, kami akan membawamu menghadap Beng Cu. Memang para tokoh sesat telah diperintah lem hai Giam Lo untuk berpencaran pergi mencari tiga orang, yaitu Hei Hei, Han Lo Jin, dan juga Pek Eng. Kalau gadis itu diharuskan pulang, kalau perlu dengan paksaan akan tetapi tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Sebaliknya lem hai Giam Lo sudah memberi perintah agar membunuh saja Hei Hei dan Han Lo Jin kalau mereka tidak mau kembali. Wah, manusia sombong. Hendak kulihat bagaimana kalian akan membunuhku kata Han Lo Jin. Sikapnya menantang, tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan menudingkan mau wapit, pensil, ke arah muka ketua kuk kopang. Engkau memang sudah bosan hidup. Serang dan bunuh bentak Kim San kepada anak buahnya dan segera mereka semua menyerbu dengan ganasnya. Han Lo Jin tersenyum dan mau wapit di tangan kanannya bergerak cepat sekali. Ujung gagang pensil bulu itu menotok ke sana sini dan empat orang kui kopang bergelimpangan karena tertotok. Kim San mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, kedua tangannya membentuk cakar setan dan dia menerkam seperti seekor biruang marah. Han Lo Jin maklum betapa kedua tangan manusia yang seperti mayat hidup ini mengandung tenaga beracun yang dasyat, maka dia pun cepat mengelak dengan loncatan ke kiri. Dia disambut oleh anak buah kui kopang, namun kedua kakinya membagi tendangan. Cepat dan kuat sekali tendangan yang diluncurkan Han Lo Jin sehingga anak buah kui kopang tidak mampu mengelak atau menangkis. Kembali ada dua orang terjungkal oleh tendangan itu sehingga yang lain menjadi jerih, hanya mengetung dan mengacung-acungkan senjata. Kim San marah sekali. Dia kembali mengeluarkan teriakan parau dan kini dengan cepat dan menyerang secara bertubi. Namun, Han Lo Jin menghadapinya dengan tenang, mengelak dan menggerakkan gagang mau upitnya yang menyambut dengan totokan-totokan sehingga kini sebaliknya Kim San yang merasa repot karena harus mengelak atau menangkis. Totokan itu lihe sekali dan kalau sampai terkena, tentu dia akan roboh. Dari tempat sembunyinya, hei hei mengintai. Dia tidak merasa heran melihat kelihayan Han Lo Jin. Dia sendiri sudah merasakan kelihayan orang itu ketika dia disuruh menguji kepandayan Han Lo Jin oleh Leng Hai Giam Lo dan Sim Kiliong. Dia tahu bahwa tingkat kepandayan ketua kui kopang itu masih kalah jauh dibandingkan tingkat Han Lo Jin. Hanya diam-diam-diam merasa heran mengapa Han Lo Jin yang tadinya disangka seorang petualang yang hendak mencari imbalan jasa besar dengan membantu Leng Hai Giam Lo, kini tiba-tiba saja agaknya telah membalik dan melawan orang-orangnya Beng Cu yang hendak memberontak itu. Tetap seperti dugaannya, Kim San dipermainkan oleh Han Lo Jin. Mowit itu menyambar-nyambar dan kini terdapat corretan-corretan yang membuat wajah itu menjadi tidak karuan dan lucu sekali. Ada kumisnya di kanan-kiri hidung, di kedua pipinya ada tulisan monyet dan babi, semua ini dilakukan oleh Han Lo Jin dengan kecepatan luar biasa. Hei hei sendiri kini bahkan terkejut. Kiranya ketika mengadu kepandayan dengannya, Han Lo Jin agaknya belum mengeluarkan semua ilmunya. Baru ilmu memainkan mowit ini saja, mampu menuliskan huruf-huruf di muka lawan yang juga bukan orang lemah, merupakan ilmu yang hebat. Akhirnya, sebuah tendangan kaki kiri Han Lo Jin mencium lutut Kim San, membuat ketua Kui Kok Pang itu terjatuh berlutut dan Han Lo Jin lalu mengeluarkan suara ketawa panjang dan tubuhnya melayang jauh meninggalkan tempat itu. Hei hei cepat membayangi dari jauh. Ketika pada hari itu Han Lo Jin menghadap Menteri Chang, diam-diam hei hei juga membayangi. Dengan kepandayannya yang tinggi, dia dapat menyusup ke dalam dan ketika dia melihat bahwa di situ hadir pula Hwi Lian, Sukiyat, Kui Hong, Ling Ling, Ken San Huk, dan banyak lagi para pendekar dari berbagai golongan, hei hei cepat mengundurkan diri. Terlalu berbahaya kalau dia memperlihatkan diri, apalagi di situ terdapat pula orang-orang Butong Pai yang tentu tidak akan mau melepaskannya. Dia hanya melakukan pengintaian dari jauh saja. Akhirnya dia meninggalkan tempat yang dijadikan markas sementara oleh pasukan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Menteri Chang. Ketika ia melihat betapa pasukan pemerintah mulai meninggalkan tempat itu, dibagi menjadi tujuh kelompok, menuju ke sarang gerombolan pemberontak, tahulah dia bahwa penyerangan akan dimulai. Dia akan membantu pasukan pemerintah dengan diam-diam, dan dia mengambil keputusan untuk mendahului pasukan itu, memasuki perkampungan pemberontak. Terutama sekali dia harus dapat menemui Sim Kiliong untuk dipaksa mengaku tentang peristiwa di dalam taman pada malam hari itu, mengaku bahwa Sim Kiliong telah menyamar sebagai dia, menggauli Pekeng yang mengira bahwa pemuda itu adalah dirinya perhitungan Mulana tentang diri saudara kembarnya memang tepat. Kulana adalah seorang yang amat cerdik, juga dia seorang ahli siasat perang yang lihai. Tentu saja dia sudah dapat memperhitungkan siasat yang akan diambil oleh pimpinan pasukan pemerintah yang menjadi musuhnya. Biarkan mereka datang mengetung kita, katanya tenang kepada Lem Hai Giamlo dan para pembantunya ketika mereka mengadakan perundingan. Kita akan menghadapi mereka, dan percayalah kita akan dapat menghancurkan mereka, membinasakan mereka sampai tidak ada seorang pun di antara mereka akan mampu lolos akan tetapi, jumlah pasukan mereka lebih besar daripada pasukan kita seru Sim Kiliong, Sang Si. Dan mereka dibantu pula oleh para orang-orang berkepandaian tinggi. Teng Hei itu tentu berada di antara mereka, juga Han Lo Jin, Kulana tersenyum. Jangan khawatir, siasat kita menggunakan jalan terusan itu tentu sudah mereka perhitungkan pula dan biarlah mereka semua mengerahkan kekuatan di jalan terusan itu. Aku akan menggunakan akal, memancing agar semua pasukan musuh berkumpul di jalan terusan itu, dan disanalah aku akan menghancurkan mereka semua agaknya Kulana masih merahasiakan siasatnya yang terakhir ini karena dia belum percaya sepenuhnya kepada para pembantu Lem Hai Giam Lo yang terdiri dari para tokoh sesat itu. Orang-orang seperti itu sukar dipercaya, begitu pendapat Kulana. Rahasia penting tidak aman berada di tangan mereka yang akan suka menjual rahasia apapun demi keuntungan sendiri. Akan tetapi diam-diam dia sudah mempersiapkan dan mengatur siasatnya itu, dan untuk keperluan itu dia mempergunakan orang-orangnya sendiri, pelayan-pelayan yang dipercayanya. Dia hanya mengingatkan semua perwira pasukan pemberontak bahwa begitu dia memberi tanda dengan tiga kali tiupan trompet yang khas, semua pasukan harus segera ditarik dan meninggalkan jalan terusan, membiarkan musuh berkumpul di antara dua bukit itu. Hal ini diperingatkannya berulang kali, dan hanya kepada Lem Hai Giam Lo seoranglah dia menjelaskan siasatnya yang terakhir itu, yaitu hendak meledakan dinding bukit untuk menyerang musuh. Dua hari sebelum malam bulan Purnama tiba. Malam itu cukup terang dengan bulan yang dua hari lagi akan penuh. Malam yang indah dan cerah, namun sunyi menyeramkan di lembah yang C di pegunungan Yunan yang menjadi sarang para pemberontak itu. Tempat itu sunyi seolah-olah sudah ditinggalkan oleh para pemberontak. Padahal, setiap orang pemberontak sudah menanti dengan jantung berdebar tegang karena mereka telah diberitahu oleh Kulana bahwa malam itu mereka akan menyambut serbuan musuh di luar jalan terusan. Sebagian dari mereka telah membentuk barisan pendam di luar jalan terusan, dan barisan pendam ini dipimpin sendiri oleh Lem Hai Giam Lo, dibantu oleh Sim Kililong yang menjadi orang kepercayaan Beng Cu itu. Ada pun pasukan yang menyambut musuh dipimpin oleh para tokoh yang lain, diantaranya Ji Subi, Min San Moko, Kim San, Hek Hyat Moko, dengan para Tosub Ek Lian Kau dan dipimpin sendiri oleh Kulana. Suasananya sunyi sekali disarang para pemberontak itu sampai ke jalan terusan. Menjelang tengah malam, di bawah sinar mata para pimpinan pasukan yang mengintai dari tempat persembunyian mereka, nampaklah Kulana sendiri muncul keluar ke atas sebuah batu besar. Dari atas batu itu dia dapat melihat ke arah jalan terusan di bawah sana. Kulana mempergunakan pakaian serba putih, dengan potongan seperti jubah pendeta. Rambutnya dibiarkan riap-riapan, sehingga dia kelihatan seperti seorang pendeta yang aneh dan sikapnya menyeramkan. Sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong dan mukanya yang tertimpa sinar bulan itu nampak kehijauan. Di tangan kirinya terdapat seuntai tasbeh sedangkan tangan kanannya memegang sebatang pedang telanjang yang mengeluarkan sinar berkilauan. Dia lalu duduk bersilah di atas batu itu, menghadap ke utara, ke arah datangnya muslim menyerang yang sedang ditunggu. Malam pun berjalan terus dan bulan sudah condong ke barat. Cuaca mulai remang-remang, kemudian muncul sinar kemerahan di ufuk timur, sinar yang biarpun masih kemerahan namun masih nampak kekuatannya sehingga memudarkan sinar bulan. Itulah sinar matahari yang mulai menyapu kegelapan di kaki langit sebelah timur. Kemudian dalam kesunyian malam menjelang pagi itu, terdengarlah suara terompet memanjang. Itulah tanda yang dinantinantikan oleh pasukan pemerontak. Suara terompet itu merupakan tanda bahwa pasukan musuh telah datang dan tiba di perbatasan yang telah mereka tentukan. Tiba-tiba tubuh yang tadinya duduk bersilah itu kini bangkit berdiri perlahan-lahan. Di acungkannya pedang telanjang itu ke atas, lalu menuding ke arah utara, tasbeh di tangan kiri berputar-putar dan mulut kulana berkemak kemik, sementara kedua matanya terpejam untuk beberapa lamanya. Setelah kedua matu itu terbuka, orang akan merasa terkejut dan ngeri karena matu itu kini mengeluarkan sinar yang amat liar menakutkan, kehijauan seperti matu seekor harimau yang marah. Saat bertemunya kedua pasukan yang bermusuhan itu pun dinanti dengan hati tegang oleh pasukan kerajaan yang berbaris maju dengan penuh semangat. Kini, pasukan itu tiba di perbatasan, dan jalan terusan yang diapit-apit dinding bukit itu sudah nampak dari tempat ketinggian itu, di bawah sinar bulan yarik mulai pudar oleh sinar matahari merah. Menteri Chang sendiri, didampingi mulana, berdiri di atas batu besar dan meneliti tempat itu dari jauh. Itulah jalan terusan yang dimaksudkan tanya Menteri Chang, diam-diam dia mulai percaya akan gambar peta yang diterimanya dari Han Lo Jin. Agaknya orang aneh itu tidak berbohong atau berhianat, pikirnya. Mulana mengangguk, benar, Tai Jin. Dan lihat, betapa sunyinya. Kalau menurut sepatutnya, para pemberontak tentu sudah tahu akal kedatangan pasukan kita, akan tetapi kenyataannya sunyi saja. Oleh karena itu, tidak salah lagi, mereka sedang mempergunakan siasat dan mereka pasti kini sedang menanti kita. Kita harus bersikap hati-hati dan biarkan pasukan terus maju, saya akan berada di depan dengan para pembantu saya, menghadapi segala kemungkinan, Menteri Chang mengangguk dan memberi isarat agar pasukan yang untuk sementara dihentikan itu bergerak lagi, menuju ke arah jalan terusan yang dari situ agak menurun itu. Mulana dan belasan orang pembantunya berada di depan, menuntun tiga ekor anjing hitam, mendahului pasukan. Di belakangnya nampak para pendekar, didahului oleh Ken Sanhok dan Chialing lalu para tokoh Partai Perselatan Besar. Semua orang siap siaga dan waspada maklum bahwa sewaktu-waktu pihak musuh tentu akan muncul dan menyambut mereka. Ketika ujung jalan terusan itu tinggal beberapa puluh meter lagi, Mulana memberi isarat agar pasukan berhenti melangkah. Dia sendiri bersama belasan orang pembantunya yang membawa ember melangkah maju mendekati ujung jalan terusan. Tiba-tiba terdengar suara gerengan aneh dan dasyat, lalu disusul datangnya angin dari arah jalan terusan. Mulana segera memberi isarat kepada para pembantunya yang segera melaksanakan tugas yang telah diatur sebelumnya, yaitu dengan golok-golok tajam mereka menyembelih tiga ekor anjing hitam itu. Anjing-anjing itu tidak sempat mengeluarkan suara. Darah mengucur dari leher mereka yang putus, dan segera darah itu ditampung ke dalam ember-ember yang sudah dipersiapkan. Kini angin yang menyambar-nyambar menjadi semakin dasyat dan nampaklah asap hitam bergumpal-gumpal keluar dari dalam jalan terusan, mengerikan sekali. Akan tetapi, Mulana yang sudah siap dengan pakaian pendekta berwarna kuning dan rambut terurai, kini melangkah maju dengan pedang di tangan kanan. Dia menceluk pedang itu sampai ke gagangnya dalam darah anjing, lalu mengangkat pedang tinggi-tinggi sambil melangkah maju dan mulutnya berkemat-kemit. Belasan orang itu mengikutinya dan dengan gayung kecil, mereka itu menciduk darah anjing dan mempercikannya ke arah asap hitam bergumpal-gumpal. Dan aneh sekali, asap hitam yang bergulung-gulung itu segera lenyap, angin pun berhenti bertiup dan cuaca menjadi bersih kembali, jalan terusan itu nampak kembali. Akan tetapi, kini terdengar gerengan yang semakin keras dan dari dalam jalan terusan itu kembali muncul asap hitam bergumpal-gumpal dan dari dalam asap itu muncullah seekor naga hijau yang menyeramkan. Naga itu besar sekali, sepasang matanya mencorong dan moncongnya yang terbuka lebar itu mengeluarkan api menyala-nyala, kedua lubang hidungnya mengeluarkan asap putih yang panas sedangkan kedua cakar depan dengan kuku-kuku yang mengerikan seperti hendak menubruk ke arah Mulana. Namun, Mulana tidak menjadi gentar dan dia pun maju dengan pedangnya yang kini berubah merah oleh darah anjing, sedangkan para pembantunya sibuk memercikan darah anjing ke arah asap hitam yang semakin menjalar. Anak buah pasukan yang berada di belakang, memandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Mereka tentu saja merasa nyeri dan takut. Akan tetapi para tokoh pendekar yang melihat ini, maklum bahwa mereka menghadapi ilmu hitam yang dasyat, maka mereka segera mengerahkan Sin Kang untuk memperkuat batin dan menolak pengaruh ilmu hitam ini. Ken Sanhok dan Chialing yang telah memiliki tingkat yang cukup tinggi, setelah mengerahkan Sin Kang, dapat membuat metel mereka menjadi tenang dan bayangan naga yang menyeramkan itu pun menipis walaupun belum lenyap. Mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu menghadapi ilmu hitam seperti ini, dan hanya percaya bahwa Mulana akan mampu memunahkannya. Mulana melangkah maju, dan pedangnya menyambar, menyerang ke arah naga hijau itu, sedangkan orang-orangnya memercikan darah anjing. Terdengar suara melengking dasyat dan naga hijau itu pun lenyap, asap hitam pun bergulung-gulung naik dan mundur sampai lenyap. Mulana memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk maju terus, sedangkan pasukan di belakangnya, didahului oleh para pendekar, juga bergerak maju lagi mulai memasuki jalan terusan. Kini sunyi di jalan terusan itu. Dengan hati-hati pasukan yang dipimpin sendiri oleh Menteri Chang itu memasuki terusan. Karena maklum bahwa mereka memasuki perangkap yang mengerikan, mau tidak mau jantung pejabat tinggi itu berdebar juga penuh ketegangan. Dia memandang ke atas, kanan-kiri dan merasa seram. Dinding bukit itu menjulang tinggi dan kalau ada batu-batu runtuh ke bawah, pasukannya akan celaka, apalagi kalau sampai dinding itu diledakan. Dia hanya mengharapkan agar mereka yang bertugas merayap ke atas bukit di kanan-kiri itu akan berhasil menyergap dan menggagalkan rencana peledakan dinding bukit. Akan tetapi, kesenian itu tiba-tiba dipecahkan oleh beberapa suara jeritan di sana-sini, dilakukan oleh anak buah pasukan. Dan Mulana melihat betapa kembali ada asap hitam bergulung-gulung dan di atas dinding bukit di kanan-kiri nampak segala macam serangga beracun merayap turun. Ular, kalajengking, kelabang dan banyak lagi macamnya, mengerikan, juga menjijikan. Dia tahu bahwa itu bukanlah binatang-binatang asli, melainkan jadi-jadian, hasil ilmu hitam. Maka dia lalu memimpin orang-orangnya untuk memercikan darah hanjing, sedangkan pedangnya yang berlumuran darah hanjing hitam itu pun mengamuk, membabat ke arah binatang-binatang kecil menjijikan itu. Dan seperti juga tadi, penglihatan yang mengerikan itu pun lenyap bersama asap hitam. Kini pasukan pemerintah itu kesemuanya telah memasuki jalan terusan dan bersama dengan bunyi tambur yang dipukul gencar, kini dari luar jalan terusan bermunculan pasukan pemberontak yang menerjang dari belakang. Dan pada saat itu juga, terdengar sorak-sorai dan pasukan pemberontak yang bersembunyi di dalam, kini pun bermunculan dan menyerang dari depan. Dengan demikian, pasukan induk pemerintah itu tergencet dari depan dan belakang, dan berada di dalam jalan terusan yang memanjang itu. Tetap seperti yang telah diperhitungkan oleh Mulana. Akan tetapi yang membuat pasukan pemerintah merasa bingung adalah keluarnya asap hitam yang membuat penglihatan menjadi gelap bagi mereka, akan tetapi agaknya tidak demikian bagi pasukan pemberontak. Kalau tidak ada Mulana, tentu pasukan pemberontak akan celaka bertempur dalam keadaan seperti itu. Mulana dan para pembantunya sibuk memercikan darah hanjing ke kanan-kiri dan akhirnya, asap hitam bergulung-gulung itu pun perlahan-lahan lenyap sehingga kini mereka dapat bertempur dalam keadaan cuaca terang karena matahari telah mulai muncul. Melihat betapa di pihak pemberontak terdapat orang-orang kui kopang yang mudah dikenal dengan pakaian mereka yang putih dan gerakan mereka yang ganas dan dasyat, Ken Sanhok dan Cialing lalu terjun dan menerjang mereka, merobohkan beberapa orang anggauta kui kopang. Ken Sanhok segera melihat kepala gerombolan ini, yaitu Kim Sanh yang mudah diketahui dari keadaan pakaiannya dan kelihayan gerakannya. Ken Sanhok segera menerjang Kim Sanh yang bertangan kosong. Segera terjadi perkelahian yang amat seru. Biarpun bertangan kosong, namun kedua tangan ketua kui kopang yang membentuk cakar itu amat berbahaya dan mengandung hawa beracun yang jahat. Namun, Ken Sanhok yang memegang suling itu tidak mau memberi kesempatan kepada lawan yang lihai itu. Dia memutar sulingnya dan memainkan ilmu pedang simpanannya, yaitu KWI Ong Kiam Sud, ilmu pedang Raja Iblis, yang amat dasyat. Biarpun dia memainkannya dengan suling, namun keampuhannya tidak kalah dengan pedang, dan ilmu pedang ini dahulu adalah ciptaan si Raja Iblis, Datuk Sakti Kaum Sesat itu. Maka, betapapun lihainya Kim Sanh menghadapi ilmu pedang ini, dia segera terdesak hebat dan hanya karena bantuan anak buahnya saja dia masih mampu mempertahankan diri. Ling Ling sendiri sudah mengamuk dan gadis ini biasanya juga bertangan kosong. Ia sudah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dari ayahnya, maka biarpun ia bertangan kosong, kedua tangan dan kedua kakinya merupakan senjata-senjata yang amat ampuh. Dengan gerakan lincah seperti seekor burung walet, gadis ini berloncatan dan menyambar-nyambar ke sana-sini, dan setiap kali tangan atau kakinya mencuat ke depan atau ke samping, tentu ada seorang anggauta pasukan musuh yang terjungkal roboh. Sementara itu, di atas sebatang pohon yang tumbuh di tebing, terdapat dua orang sejak tadi menonton pertempuran. Mereka adalah Pak Han Siong dan Chu Bilian atau lebih tepat lagi, Siang Kuan Bilian walaupun gadis itu sendiri belum tahu akan nama keturunannya yang sesungguhnya. Seperti telah kita ketahui, Han Siong bertemu dengan Bilian secara kebetulan sekali. Ketika itu Bilian sedang dikeroyok oleh Kulana dan Lam Hai Giam Lo yang hendak menangkapnya. Hampir saja Bilian celaka dan dapat tertangkap oleh ilmu sihir yang dipergunakan Kulana, akan tetapi tiba-tiba muncul Han Siong yang menyelamatkan gadis itu dengan kekuatan sihirnya pula. Mereka berkenalan dan saling mengetahui bahwa mereka masih Suheng dan Sumoy, walaupun Han Siong belum menceritakan bahwa Sumoynya itu sesungguhnya adalah putri kedua orang gurunya, bahkan juga telah menjadi calon jodohnya. Mereka berdua bertemu dengan Mulana dan menjadi tamu orang Birma aneh ini, bahkan menjadi saksi akan peristiwa mengharukan ketika Yasminah, istri Mulana, membunuh diri. Setelah meninggalkan Mulana yang kemudian mereka lihat dari jauh membakar istananya sendiri, Han Siong dan Bilian lalu melakukan penyelidikan kesarang gerombolan pemerontak. Bilian ingin membalas kematian kedua orang gurunya, yaitu Pak Kwe Ong dan Tung He Kwe, yang mati sampil karena saling bertentangan sendiri ketika Bilian dilamar oleh Kulana. Bilian menganggap bahwa kematian kedua orang gurunya akibatulah Kulana dan Leng Hai Giam Lo, maka darah ini ingin membalas kepada kedua orang sakti itu. Adapun Han Siong, selain siap menentang gerombolan pemerontak itu, juga ingin mencari adik kandungnya, Pek Eng, yang menurut Bilian kini berada di sarang gerombolan pemerontak, bahkan menjadi murid dan anak angkat Leng Hai Giam Lo, bengcu dari gerombolan pemerontak. Akan tetapi, sepasang orang muda perkasa ini mendapat kenyataan betapa kuatnya keadaan di sarang gerombolan. Kini bahkan seribu lebih orang anak buah gerombolan telah berkumpul, berlatih perang-perangan dan amat berbahayalah kalau mereka berani memasuki sarang itu. Maka, mereka hanya melakukan penyelidikan di luar saja dan menanti kesempatan baik untuk melaksanakan niat mereka. Dan pada pagi hari itu, mereka melihat penyerbuan pasukan pemerintah dan dari tempat pengintaian itu, mereka melihat pula betapa Kulana telah melakukan sambutan dengan ilmu hitam yang dasyat. Melihat ini, ketika Bilian juga terkejut dan merasa ngeri, Han Xiong berkata, orang yang bernama Kulana itu memang hebat. Yang dialakukan itu bukan sekadar ilmu sihir belaka, melainkan ilmu hitam yang mempergunakan tenaga gaib dan kotor yang berasal dari iblis dan setan. Untung bahwa di sana agaknya ada yang mampu memunahkan kekuatan ilmu hitamnya, kalau tidak, tentu akan celaka pasukan pemerintah, Akan tetapi, engkau sendiri bukankah seorang yang mengerti akan ilmu sihir? Suheng benar, aku pernah mempelajari ilmu sihir. Akan tetapi, ilmu sihir hanya dapat dipergunakan untuk mempengaruhi pikiran dan panca indera seorang atau beberapa orang lawan saja. Sebaliknya, ilmu hitam dapat mengeluarkan jadi-jadian yang datangnya dari alam rendah, sehingga dapat mempengaruhi ribuan orang pasukan musuh. Sungguh berbahaya sekali orang itu, lihat, Suheng, pertempuran kini menjadi semakin hebat dan agaknya pasukan pemerintah yang berada di tengah-tengah itu terdesak karena digencet dari depan dan belakang. Mereka terjebak ke dalam jalan terusan yang terapit dinding bukit itu. Mari, Suheng, mari kita bantu pasukan pemerintah. Aku akan turun dan menyerang Kulana si Jahanam itu hati-hatilah, Sumoy. Biar aku menghadapi dia, pesan Han Sung yang merasa khawatir karena Kulana sungguh terlalu berbahaya bagi Bilian. Mereka lalu meninggalkan batang pohon itu dan merayap turun melalui tebing lain yang tidak begitu terjal seperti kedua tebing bukit di kanan-kiri jalan terusan itu. Berkat ilmu kepandayan mereka yang tinggi, dengan cepat mereka dapat turun ke tempat pertempuran. Akan tetapi ketika mereka terjun ke dalam gelanggang pertempuran, mereka tidak melihat lagi Kulana yang tadi mereka lihat dari atas batu besar. Karena itu, kedua orang muda ini lalu terjun dan ikut mengamuk di antara para anggauta gerombolan pemberontak yang menjadi kocar kacir karena tidak ada yang mampu menahan kedua orang muda perkasa ini. Akan tetapi, dari pihak pemberontak segera bermunculan orang-orang lihai sekali. Suami istri Lam Hai Siang Mo, yaitu Siang Kean Leng dan Ma Kim Lee sudah cepat melihat kehebatan sepak terjang pemuda dan gadis yang baru muncul itu dan bersama sepasang suami istri Goha Iblis Pantai Selatan, yaitu Kwe E. Siung dan Tong Ciki, mereka lalu menerjang ke dalam pertempuran. Lam Hai Siang Mo segera mengeroyok Han Siung, sedangkan si tangan maut dan istrinya, si jarum sakti, sepasang suami istri Goha Iblis Pantai Selatan itu mengeroyok Bilian yang mereka kenal sebagai murid mendiam Pak Kwe E. Ong dan Tung He Kwe E yang amat lihai. Terjadilah perkelahian yang amat seru dan mati-matian di antara mereka. Menteri Chang yang melihat betapa pasukan pemberontak telah dikerahkan, lalu memberi isyarat dan terdengar suara sorak-sorai disertai suara terompet dan tambur, dan enam kelompok pasukan yang tadinya mengetung sarang, kini bermunculan, dari enam jurusan, semua menuju ke jalan terusan dan dengan demikian maka kini berbalik pihak pasukan pemberontak yang terkepung dari dalam dan luar. Keadaan menjadi kacau balau dan pertempuran berlangsung semakin seru dan mati-matian. Para pendekar juga kini bertemu langsung dengan para tokoh sesat sehingga mereka itu merupakan kelompok tersendiri yang mempergunakan ilmu silat tinggi saling gempur, dan terjadilah pertempuran yang amat hebat di luar dan di dalam jalan terusan. Bagaimana Ken Sanhok dan Chialing dapat muncul dalam pertempuran itu, padahal mereka bertugas bersama Chia Kui Hong untuk mencegah peledakan dinding tebing bukit sebelah kiri? Mari kita tengok apa yang terjadi di kedua puncak tebing itu. Dengan diikuti belasan orang anak buah pasukan, Chia Kui Hong, Ken Sanhok dan Chialing mendaki bukit sebelah kiri jalan terusan. Dan memang tepat seperti yang diperhitungkan oleh Mulana, mereka melihat segerombolan orang sejumlah 12 orang di kepala seorang kakek cebol gendut dengan kepala kecil, berkulit hitam, duduk bergerombol mengelilingi sebuah batu besar. Melihat ini, Chia Kui Hong menyuruh teman-temannya bersembunyi dan ia sendiri memergunakan kepandainya untuk menyelinap di antara batu-batu dan pohon-pohon, mendekati dan melakukan pemeriksaan. Untung bahwa matahari telah mulai memancarkan cahayanya sehingga ia dapat meneliti dari jarak agak jauh dan melihat bahwa yang berada di atas batu besar itu adalah benda seperti tali putih yang dari atas batu itu terus menuruni tebing. Tak salah lagi, pikirnya, tentu itulah sumbu bahan peledak, siap untuk dinyalakan oleh gerombolan orang itu setelah terdapat isarat dari kulana. Ia dan kawan-kawannya harus dapat menguasai sumbu itu, kalau tidak, pasukan pemerintah di bawah akan terancam bahaya maut. Ia lalu menyelinap kembali dan kembali ke tempat kawan-kawannya bersembunyi. Setelah merundingkannya dengan Sanho dan Ling Ling, mereka bertiga mengambil keputusan untuk melakukan penyergapan tiba-tiba. Kalian menyergap si cebol yang agaknya lihe itu, dan pasukan menyerbu dan menyerang anak buahnya. Aku sendiri akan menguasai sumbu itu dan menjaganya agar pihak lawan tidak ada yang dapat mendekat di Sikui Hong. Setelah mengatur siasat, mereka lalu berindap-indap menghampiri batu yang dikurung oleh tiga belas orang itu. Penyergapan itu dilakukan serentak sehingga si cebol yang bukan lain adalah Hek Hiat Moko dan anak buahnya menjadi terkejut sekali. Apalagi ketika Hek Hiat Moko melihat dirinya diserang dengan dasyatnya oleh seorang pemuda dan seorang pemudi, dia mengeluarkan suara mencicit seperti tikus, tubuhnya yang cebol itu melompat dan terus bergulingan membebaskan diri dari serangan kedua orang muda yang lihai itu. Ada pun belasan orang anak buahnya juga sudah sibuk menghadapi serangan belasan orang anak buah pasukan pemerintah. Kui Hong sendiri merobohkan dua orang dengan tamparannya dan ia pun melompat ke atas batu besar itu. Dengan gagahnya ia menjaga sumbu di atas batu, dan untuk penjagaan, ia mengeluarkan sepasang pedangnya. Ketika ia memandang, dengan lega ia mendapat kenyataan betapa Ken Sanhok dan Ling Ling telah dapat mendesak kakek cebol, bahkan anak buah yang belasan orang banyaknya itu pun telah menyerbu dan mendesak anak buah gerombolan pemerontak. Terima kasih telah menonton!